Intro Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambi. Apakah imunisasi perlu ditunda selama pandemi? Jawabannya tidak boleh. Intro Mengapa? Karena bila cakupan imunisasi menurun, maka sangat berpotensi terjadinya outbreak atau KLB. Kita tidak ingin ada KLB dipeteri, ada KLB campak di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan jelas menyebutkan bahwa imunisasi rutin tidak boleh ditunda. Saat ini, fasilitas kesehatan sudah menetapkan protokol pencegahan secara ketat. Oleh karena itu, Anda dan anak-anak Anda tidak perlu khawatir untuk tetap mendapatkan imunisasi rutin seperti biasanya. Lalu bagaimana bila ada imunisasi yang pemberiannya telat? Akibat kemarin pandemi selama 6 bulan, kita berhalangan untuk datang ke puskesmas misalnya. Maka tidak perlu khawatir, segera dilengkapi. Pada dasarnya, hampir semua imunisasi dapat dikejar atau di-catch up, sehingga anak Anda tetap terlindungi. Silakan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat agar anak Anda dapat diimunisasi. Apakah ketika seseorang sakit, maka vaksinasinya perlu ditunda? Jawabannya, tergantung kondisinya. Contoh yang sering terjadi kesalahan adalah penundaan vaksinasi pada kondisi batuk pilek. Batuk pilek yang tidak disertai demam di atas 38 derajat celcius, maka imunisasinya tidak perlu ditunda. Karena kalau ditunda, dikhawatirkan terlewat atau terlupakan. Sedangkan bila batuk pileknya disertai demam di atas 38, memang betul bahwa sebaiknya ditunda dahulu. Selama masa pandemi, kita mengetahui ada beberapa terobosan. Inovasi-inovasi ini bertujuan agar Anda dan sekeluarga tetap dapat menerima imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Selain rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang telah dilengkapi dengan protokol pencegahan, Anda juga dapat memanfaatkan inovasi yang lain. Misalnya, satu, vaksinasi ke rumah. Atau kedua, vaksinasi drive-thru. Apapun metode imunisasinya, tetap pastikan bahwa Anda sekeluarga memperoleh vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih telah menonton!